Ibu Bapak, Saudari dan Saudara kaum muda dan anak-anak remaja di Kusupan Agung Jakarta yang terkasih dalam Kristus. Arah dasar Kusupan Agung Jakarta adalah kesejahteraan bersama. Ini adalah sebuah permenungan mendalam tentang ajaran sosial gereja. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenung bersama tentang membangun rasa empati dan solidaritas. Selama beberapa tahun terakhir ini, saya adalah moderator sebuah kelompok kategorial bernama Komunitas Pelayan Belas Kasih Ala Santu Leopold. Komunitas ini memiliki anggota di sekitar Kelapa Gading, Citra Garden, Kalideres, Alam Sutra dan juga di Lipo Karawaci. Satu hal yang saya rasakan bersama dengan komunitas ini adalah mereka memiliki sebuah gerakan pada masa pandemi. Namanya gerakan 5R2I, 5 Roti 2 Ikan. Hal yang dilakukan adalah dengan memberi makan siang kepada para pemulung dan kaum yang lemah, miskin, tersingkir dan juga yang difabel. Juga kaum yang kecil, di beberapa tempat. Gerakan ini kemudian menjadi sebuah gerakan lintas batas karena sesama dari agama lain pun ikut mendukung gerakan 5R2I. Bagi Komunitas Santu Leopold, Pelayan Belas Kasih Ala kepada kaum papa dan miskin adalah sebuah doa dan buah dari doa itu sendiri. Saya juga sering terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan karitatif dari Komunitas Pria Katolik atau KPK di Gereja Paroki Santa Helena Curug. Selama masa pandemi yang lalu, mereka juga membuat sebuah gerakan divisional sampai saat ini kepada Santu Yusuf dengan nama sekolah dari Nasaret atau Sedan. Sekolah Abdi Yusuf atau SAI dan juga sepakat sekolah pria dan perempuan Katolik. Sedan memiliki 2.466 siswa dari seluruh Indonesia dan juga yang berada di luar negeri dan yang telah lulus adalah 1.596 siswa. SAI memiliki 649 siswa dan meluluskan 558 siswa. Sepakat yang pria angkatan pertama dan keempat berjumlah 83 orang dan yang lulus sudah 22 orang. Sedangkan yang perempuan 79 siswa dan belum ada yang diluluskan. Sedan, SAI dan sepakat adalah gerakan untuk berdefosik pada Santu Yusuf yang meniru keteladanan orang kudus ini untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Sebab itu KPK Santa Helena mengejawanta gerakan ini dengan mengunjungi secara rutin para warga binan di Lapas, pemuda tangerang, dan memberi makan siang kepada kaum papa dan miskin, termasuk juga mereka yang berada di Lapas. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah satu keluarga manusia, terlepas dari perbedaan kebangsaan, ras, etnis, ekonomi, dan ideologi. Kita adalah penjaga saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada. Maka mengasih sama kita memiliki dimensi global di dunia yang semakin sempit ini. Inti dari kebajikan solidaritas adalah mengejar keadilan dan perdamaian. Tuhan sendiri memberkati Israel sehingga semua bangsa akan diberkati melalui Israel. Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah mereka membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Injil Matius bab 5 ayat 9. Apa perkataan dari gembala kita, Paus Franciscus, tentang solidaritas? Dia dalam Fratili Tuti mengatakan, Solidaritas memiliki arti lebih dari sekedar terlibat dalam tindakan kedermawanan yang bersifat sporadis. Ini berarti berpikir dan bertindak dalam kerangka komunitas. Ini berarti bahwa kehidupan semua orang lebih penting daripada perampasan barang oleh segelintir orang. Ini juga berarti memerangi penyebab struktural dari kemiskinan, ketidaksetaraan, kurangnya pekerjaan, tanah dan perumahan, pengikraran hak-hak sosial, dan hak-hak buruh. Ini berarti melawan efek destruktif dari kerajaan uang. Solidaritas yang dipahami dalam maknanya yang paling dalam adalah cara untuk membuat sejarah, dan inilah yang dilakukan oleh gerakan-gerakan rakyat. Apakah kita memiliki rasa empati dan solidaritas dengan sama kita? Empati atau berbela rasa dan solidaritas adalah DNA kita sebagai pengikut Kristus dalam membangun kesejahteraan bersama. Tuhan memberkati kita semua.